Hai nah jadi bahan-bahannya adalah 200 gram troberi satu potong jeruk lemon 200 gram gula pasir dan botol untuk menyimpan selainya jadi eh stroberi sama gulanya itu satu banding satu Btw botolnya aku renang pakai air panas gini jadi mulut botol untuk renang air panas yang bakteri-bakterinya mati dan biar selainnya tahan lama nah jadi stroberi ini udah aku potong-potong kecil jadi nanti gampang ngeblendernya nah jadi lemanya kita peras masukkan ke dalam jangan sampai bijinya terikut ya nanti baik oke hai hai nah jadi kita blender blender sampai semuanya halus baru nanti kita masak ini juga bisa pakai blender yang biasa ya aku pakai ini biar praktis jadi aku pastiin nggak ada yang yang masih potongan kecil gitu jadi halus jadi ini pure stroberi ya nggak ada air-air nah ini botolnya kira-kira udah bersih kita tiuskan jadi yang pertama kita masukkan adalah jus stroberinya yang udah kita blender dengan api sedang setelah itu kita masukkan gula nah setelah itu kita aduk-aduk kita aduk-aduk nah ini kita masak kira-kira 5-7 menit dengan ukuran api sedang sampai gulanya larut nah jadi dia udah seperti ini udah agak mengental diaduk-aduk ya jadi dia harus kira-kira 20 menit sampai dia benar-benar kental dan dia harus diaduk terus biar nggak lengket ini ini bentar lagi mau kelar soalnya dia udah tuh udah kental banget sebenarnya jadi ini dia ay saya tempah ahora kita masak ini en intedern움 aduk-aduk y ini dia cuma satu belas ya kita cuma dapat satu gelas terus ini kita biarkan sampai dingin baru boleh kita tutup selamat menikmati selamat menikmati